Langsung aja kita klik dan disini langsung aja kita take screenshot Nah yang ini ya nih kita coba lihat take screenshot ini keren Nah langsung tuh langsung kita klik ya Kita coba lihat nih ini sama persis tuh lihat teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Di video kali ini disini saya akan coba bahas aplikasi untuk memonitor smartphone terbaru Dan ini keren parah teman-teman Nah aplikasi ini diperuntukkan untuk teman-teman disini yang punya anak nih ya Nah punya anak yang sering banget mainin smartphone Dan kita tidak tahu tidak terkontrol karena kita kerja mungkin Nah itu kita nggak tahu nih anak kita lagi nonton apa atau mainin apa Nah disini ada aplikasi keren banget yang namanya adalah aplikasi Famiguard Nah aplikasi ini nanti untuk memonitor smartphone kita bisa dari jarak jauh Nah ini prinsipnya nanti kita install aplikasi di HP anak kita atau di HP target teman-teman Dan ya pastinya disini bukan hanya untuk anak ya teman-teman bisa juga untuk monitor HP pacar mungkin ya Seperti itu Nah oke langsung aja disini kita masuk ke dalam tata cara bagaimana sih kita ingin coba pakai ataupun daftarnya Yuk langsung aja ke videonya Oke teman-teman disini kita langsung saja coba daftar ya Nah disini teman-teman langsung aja masuk ke dalam Google Chrome Langsung nanti kesini ya ke Famiguard.com Langsung kita klik aja Nanti teman-teman disini langsung ke pojokan titik tiga kanan dan langsung aja saya genap ya Langsung aja berlangganan Itu paketnya mau yang mana terserah disini ada teman-teman ya ini untuk Android Nah ini dia teman-teman ya setelah login dengan tadi kita sudah berlangganan Saya berlangganan selama 1 bulan Jadi begitu nanti login itu akan tampilannya seperti ini ya Famiguard Pro for Android Disini masih belum ada HP targetnya atau HP anak saya belum saya set Nah bang bagaimana cara settingnya Nah settingnya gampang Langsung aja teman-teman kalau bingung langsung kesini Stoop guide ya Langsung ke stoop guide seperti ini Nah teman-teman nanti langsung aja masuk ke website AN Famiguard seperti ini ya Instruksinya sudah jelas banget disini Jadi teman-teman nanti langsung aja baca-baca ya instruksinya setelah nanti berlangganan Disini ya Nah di bagian tadi di bagian setup guide Disini langsung aja kita coba ke HP si target Nah ini dia HP si targetnya Langsung aja disini kita coba masuk ya ke si HP targetnya Kita coba install seperti tadi instruksi yang sudah ada Nah disini kita nanti langsung aja masuk ke dalam tadi Kedalam website yang tadi ya yang sudah disediakan AN Famiguard.com Disini langsung aja kita tarik seperti ini teman-teman Oke Nah disini dia akan langsung otomatis mendownload Nah langsung aja disini kita langsung download seperti ini aplikasinya Nanti setelah download itu install saja seperti biasa teman-teman aplikasinya ya Oke teman-teman disini saya sudah berhasil install dan ini dia aplikasinya Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya Dan disini teman-teman langsung aja ikuti instrukturnya ya Ini agree aja Dan nanti teman-teman disini login dengan tadi ya Akun yang sudah terdaftar yang sudah ada smart plannya Atau sudah berlangganan teman-teman Langsung aja nanti login seperti biasa disini Nah tampilannya seperti ini ya setelah tadi kita login Nah teman-teman nanti langsung saja ikuti step by stepnya Tuh lihat ini sama persis disini ya Ini tutorialnya untuk cara penginsan aplikasinya Bisa Huawei, Oppo, Xiaomi, dan Vipo bisa disini teman-teman Langsung aja disini kita coba setting dulu teman-teman Ya sampai akhirnya disini teman-teman Sampai di Fami Guard Pro Nah ini saya sudah setting semuanya Kita tinggal langsung saja start monitoring Dia akan langsung nanti memonitor Dan langsung menutup aplikasi Dan disini aplikasinya sudah siap untuk memonitor si HP target teman-teman Oke selanjutnya kita coba cek disini Kita coba lihat di bagian kontrol panelnya Lewat web browser untuk memonitor si smartphone ini teman-teman Atau memonitor si smartphone target Oke teman-teman disini saya sudah install ya Si aplikasinya di HP anak atau di HP target Jadi tampilannya seperti ini Yang tadinya setup guide sekarang sudah berubah menjadi dashboard Langsung aja kita klik yang dashboard seperti ini teman-teman Nah ini tampilannya seperti ini Nah ini sampai baterai juga kelihatan levelnya Langsung aja disini teman-teman ke paling atas Di atas ini ada yang namanya Ataupun yang ada kotak 4 ini Langsung aja klik Nah ini adalah fitur untuk kontrol nanti si smartphone-nya Nah disini kita akan coba tes ke bagian remote control Ini fitur yang paling saya suka teman-teman ya Nah disini kita akan coba masuk ke dalam YouTube seperti ini Oke contoh seperti ini ya Nah yang ini Kita akan coba disini ambil capture screenshot Langsung aja kita klik Dan disini langsung aja kita text screenshot Nah yang ini ya Kita coba lihat text screenshot Nah ini sebelumnya sudah saya coba dan berhasil Bisa teman-teman kita tunggu prosesnya Seperti ini Lihat ini keren Nah langsung tuh Langsung kita klik ya Kita coba lihat nih Ini sama persis tuh Lihat teman-teman Ini tanpa di apa-apain Kita bisa langsung ambil screenshot si anaknya Takutnya tak nanti tuh Ini anak tuh lagi lihat apa Nonton apa gitu kan Nah ini kelihatan Oke selanjutnya Fitur yang keren lagi disini adalah Di bagian text foto Ataupun menggunakan kamera Meskipun kita sedang scroll-scroll di dalam YouTube Kita coba foto disini ya Foto ini nih Foto ini nih ya Nah kita coba foto Sini nih Tanaman ini Langsung aja kita shoot Kita coba lihat teman-teman Nah ini sedang kita mainin YouTube Misalkan seperti ini Dan kita coba lihat nanti hasilnya Ada atau tidak nih teman-teman Nah ini sedang mengambil foto ya Nah ini teman-teman langsung ada nih Muncul ya tuh Ini langsung cepat banget Begitu kita klik shoot Langsung muncul teman-teman ya Nah ini fotonya tuh Langsung ya Kedeteksi Dia ini sedang mainin si YouTube Tapi disini kita bisa langsung moto Teman-teman Itu sih keren gitu kan Nah seperti ini Ini contoh-contoh yang sudah tadi Ambil foto dari sini Kemudian juga fitur-fitur lainnya Seperti Kayak sosial media Nah kayak WhatsApp, Facebook, Messenger Snapchat, Instagram Ini kita bisa monitor lewat sini Itu keren sih asli teman-teman Ini recommended banget Pokoknya aplikasinya Bagi teman-teman disini Yang punya anak yang sering banget Mainin HP ataupun teman-teman ingin coba remote HP pacar teman-teman ya Seperti itu Jadi silahkan aja langsung cek linknya di deskripsi Kalau misalkan teman-teman ingin coba aplikasi ini ya Oke Oke teman-teman disini kita masuk ke dalam kesimpulan Jadi bagaimana nih menurut teman-teman untuk aplikasi ini Kalau menurut saya aplikasi ini benar-benar keren parah ya Jadi kita ini benar-benar bisa memonitor full smartphone kita Mulai dari seperti sosial media Kemudian juga bisa nanti kita monitor untuk seperti aplikasi-aplikasi yang lain Bahkan kita bisa meremote dari jarak jauh Kita aktifkan kamera dan lain sebagainya Si smartphone target kita Tanpa diketahui teman-teman Jadi ini memang benar-benar cocok banget Untuk teman-teman disini Yang misalkan punya anak yang bandel Yang sering banget mainin HP Dan tidak terkontrol teman-teman Jadi kita bisa block langsung dari jarak jauh Tanpa sepengetahuan anak kita Gitu teman-teman Jadi disini bagi teman-teman yang ingin coba Aplikasinya langsung saja Cek linknya di deskripsi Nanti teman-teman langsung saja daftar dan install Seperti yang sudah saya tadi jelaskan di tutorialnya Oke itu saja Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mantap sih ini aplikasi Parah ini